Halo perkenalkan, nama saya Marcelli Nusraditya Wahyu Krislantio. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 4, nomor Apsen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang usaha saya, yakni nasi goreng vegetarian. Alasan saya menciptakan bisnis ini adalah karena saat ini kesehatan sangatlah menjadi perhatian masyarakat. Untuk menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan dengan cara berolahraga, tetapi kita harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk makanan. Nah, saya menciptakan nasi goreng vegetarian ini untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dengan makan-makanan yang bergizi, tentunya kita akan mendapatkan imun tubuh yang lebih kuat. Yang menjadi kiri khas, pada nasi goreng ini adalah terdapat banyak jenis sayur di dalamnya. Nah, sayur sendiri memiliki banyak kandungan yang berguna untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oleh sebab itu, saya memasukkan beragam jenis sayur untuk resep nasi goreng ini. Sayur memiliki banyak nutrisi di dalamnya. Nutrisi tentunya bermanfaat untuk menjaga imun kita agar tetap kuat. Saya menciptakan bisnis ini juga melalui peluang dari pandemi ini. Selain untuk menjaga kesehatan tubuh, target pasar yang saya tentukan adalah untuk orang yang ingin diet dan juga vegetarian. Sebab, pada nasi goreng ini tidak mengandung daging sama sekali. Daging digantikan dengan jamur. Dapat dipastikan juga bahwa nasi goreng ini rendah lemak karena tidak mengandung daging di dalamnya. Nah, berikut cara membuat nasi goreng vegetarian. Untuk membuat nasi goreng vegetarian, kita memerlukan bahan sebagai berikut. Untuk bahan pokok, kita memerlukan nasi, telur, jamur, wortel, buncis. Dan untuk bumbu, kita menggunakan kaldu rasa jamur dari produk totole, kecap, garam, gula, dan juga cabai untuk mendapatkan rasa pedas. Untuk lengkap, kita dapat menambahkan bawang goreng, selada, kerupuk, dan juga acar. Untuk alat, kita memerlukan wajan, spatula, piring, sendak, garpu, dan juga blender untuk menghaluskan bumbu-bumbu. Pertama-tama, kita menyiapkan bahan dan juga alat untuk memasak. Beberapa bahan, kita potong-potong seperti ini. Dan untuk bawang merah dan bawang putih, kita haluskan menjadi seperti ini. Nah, pertama-tama, kita nyalakan kompor, lalu pengaskan wajan. Lalu, kita masukkan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, kita masukkan seputar telur. Tambahkan sedikit garam, agar terhasil lebih lezat. Setelah telur matang, kita angkat, lalu ditaruh di dalam miring. Setelah itu, kita goreng jamur, muncis, dan juga wortel. Setelah layu, kita angkat dan masukkan ke dalam madang. Setelah itu, masukkan bumbu sebanyak 2 sendok. Setelah tercium bawah aru, kita masukkan nasi. Adung nasi hingga bumbu merata. Setelah bumbu merata, kita masukkan sayur. Nah, setelah sayuran rata, kita masukkan jamur, buncis, dan juga wortel yang sudah digore. Aduk hingga merata. Setelah itu, kita masukkan garam, gula, dan juga bumbu penyedap. Kita berikan secukupnya. Aduk hingga merata. Aduk hingga merata. Setelah matang, kita tuangkan nasi doreng ke dalam miring. Nah, setelah nasi bawah matang dan ditaruh di atas piring. Kita tambahkan selada, kerupuk, bawang goreng, telur, dan juga acar. Nah, kita masukkan selada dulu. Lalu kita tambahkan telur. Lalu kita tambahkan acar. Lalu kita tambahkan acar. Nasi goreng siap ditikmati. Nah, untuk penjualan, saya menggunakan box nasi seperti ini. Dengan membungkus kerupuk dan juga acar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!